Masih ingat aktor Baim Cilik? Kini makin ganteng ngesukses jadi juragan kambing, sukses menjadi aktor di usia anak-anak, pemilik nama lengkap Ibrahim Al-Katiri ini memutuskan untuk tak lagi fokus berkecimpung di dunia hiburan. Sedikit disayangkan ketika Baim Cilik sudah memiliki nama dan panggung, ia justru memilih untuk meninggalkannya. Meski demikian, Baim Cilik pasti memiliki alasan tersendiri mengapa memilih untuk rehat dari dunia hiburan dan memilih untuk menjadi juragan kambing. Sukses menjadi juragan kambing, penampilan Baim semakin cetar dan maco. Diakui oleh Baim, jika menjadi peternak kambing pun tak kalah menghasilkan dari bayarannya menjadi bintang sinetron. Menurutnya, menjadi juragan kambing bisa menghasilkan omset yang begitu besar. Dalam hal berbisnis hewan ternak, Baim memilih kambing kontes. Sebab, kambing kontes memiliki harga yang lebih tinggi dibanding kambing lainnya. Hal itu tergantung pada perawatan dan jenis kambing tersebut. Menurutnya, setiap kambing memiliki jenis yang berbeda. Ibarat kasta, kambing memiliki kelasnya masing-masing. Kalau kelas itu kambing kecil, itu sekitar 20 jutaan rupiah. Ujar Baim, setiap klasifikasi kambing memiliki harga yang berbeda-beda. Kemarin tuh ditawar 850 juta rupiah. Ukuran dari kambing kontes juga cukup besar daripada kambing lainnya. Soalnya kambing kontes itu gede banget, panjang 2 meteran dan beratnya 150 kilogram-an. Dan yang paling bagus bisa 1 miliar rupiah. Sambung Baim, dengan omset yang begitu besar, Baim Cilik memilih untuk fokus pada bisnisnya itu.